selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bass lainnya juga pake bass lainnya scene bassnya itu keren banget sound yang mereka dapet ya kan ada-ada yang cukup cukup kaya di scratch DJ gitu kicknya itu keren banget sih ini detailnya guys ada wah 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 sebelah kanan kuping tuh reverse gitu ya attack yang lambat gitu guys disengaja di di cut kayaknya attacknya guys wow gila bass lainnya selalu gak ada jelek guys oh my god guys musik-musik 90s tuh lagi laku banget guys lagi bukan laku sorry menurut gua gua itu lagi suka banget sama lagu-lagu 80s 90s guys itu makanya gua suka banget sama Bruno Mars yang album yang paling terakhir kalau saya yang ada Death What I Like dan segala macam ini ngusung tema lebih ke arah sana guys dan ini pake genteng ke arah sana juga guys ini gila kicknya masih ini musiknya kegedean guys gue di headphone gue sorry gue kecilin dikit guys oke lanjut kicknya gue suka dan setiap vokal berhenti ada masuk RPG gitu ya tuh ke teketnya tuh ke teket-teket ya gitu guys mulut gua kurang cepet guys sound bassnya itu keren barah dituti lagi dituti dan di automation ting-ting-ting-ting tung-tung vokal kan gitu adanya ada tutian tang 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 ke kanan dari kiri ke kanan guys the best sih nah sekarang dibalik dari kanan ke kiri ya kan segitunya guys nice ke jaman-jaman dulu shouting ya guys ya kan backstreet boys insync ndoblok ya gitu guys palm mute gitarnya ini rada hard left banget guys di ujung kiri nih gue bisa denger palm mute gitar apalagi ini instrumennya guys what kok dipatahin ke situ guys kenapa rancamnya ke situ dan itu unik aja kayak agak the voice tuh itu ekstrim banget sih guys kalau ini lumayan-lumayan patah guys nih dari begini patah tuh chordnya juga nice sound bassnya gitar selalu ditemenin di sebelah kiri cuma di sebelah kanan ini ada alat percussion ya guys di sebelah kanan rada ke kanan dan di positioningnya di taruh di bawah di belakang kanan guys tuh alat kita itu ada keyboard di kiri atas untuk jaga frekuensi high dari middle ke high dan kanan mulai kayaknya bakalan ke atas iya ke atas tuh dari kanan oh manis itu sweet iya percussion disitu ya mulai conga masuk dan ada Tiffany guys bom nih percussion dan percussionnya juga dikasih reverb ya guys basah banget jadi rada ke belakang positioningnya jadi bagus banget ya kalau misalkan cara mixing untuk balance ke belakang apa enggak itu hanya volume guys tinggal kalian green volume itu orang positioningnya akan lebih ke depan kalau misalkan kalian turunin volume nya dia akan lebih ke belakang apalagi kalau dibantu di blend sama reverb udah itu jelas jauh ke belakang guys ditinggalin udah aduh nilai oke nice oke wah guys ini kayaknya lemot guys aku coba gua ulang ya kulang nih di menit 1 guys ini ada duk-duk-duk gitu guys oke menit 1 ya guys iya lanjut oke nice sound bassnya enak sih gua suka oke build up disini nice itu suara apaan coba wah ada atlet di belakang guys bukan atlet sih itu kayak reverb sih kalau menurut gua nice oke itu itu juga bikin ornamen makin-makin 80's 90's tutup-tutup art percussion oh Tommy juga feelnya asik waduh didih ya nih guys bass lainnya cukup atik banget ya ngeblend ke vokalnya gak gitu nih bom-bom-bom nice dan kicknya itu gua suka banget guys gua udah komentar tadi ya tapi ini keren banget kicknya oh nice nice rapnya tuh asik rap-rap bernada gitu ya dan gua suka moving kameranya nge-zoom muka-muka mereka tuh keren banget guys movingnya oke nice asik ya yang ini juga cantik nih guys yang ini guys by the way suara juga bagus ya sweet gitu ya nih itu tuh ambience high frequency kayak shimmer-shimmer gitu gua suka banget deh asik ya non-share-non-share lama gini ini chord chord-nya gua juga disini build-nya tapi gua manis banget menurut gua di bagian sini guys bridge ya seharusnya di chorus lah sound bassnya juga keren oke kemana kita abis ini itu siapa yang atlips guys siapa yang atlips oh siapa itu guys oke kemana tuh patahan-patahannya guys tiba-tiba masuk kesini yang lebih lebih nuansa minor itu pas bagian situ kayak nuansa on chord-chord on gitu gua suka aja oh ya dance-nya juga lucu guys ada suara tanda-tanda yang ngetah gitu kira-kira kocak nih sound yang gini guys tuh peng-peng eh lucu ya jadi makin jadul gitu iya masuk lagi tuh percussion ding-ding-ding eh ada siapa itu oke wah gila ya divani sama Theon tuh luar biasa banget emang oke lanjut reverb-nya gua suka basah nice ketahau manis banget ya tome pilih tome gua lucu banget guys oke kemana kita nih biasanya pecan nih bagian disini SNSD oke halftime oh my god oke oke gua abis nge-react shiny tadi guys ya ini gua gua lumayan tersebut dan sekarang SNSD diginiin lagi guys pencet banget dan halftime lagi apa kentang-kentung oh nice oh my god oke dinamiknya bagus guys di-stopin dulu mulai lagi bam nice nih stop ada ada transisi stick banget gila gokil sih ah itu apa coba ah ini masuknya vocal chop ini sample track sih guys kalau misalkan di plug apa plugin sorry kalau di kayak gue pake kan QB ini di-drop masuk ke sample track dimasukin ke sign ke masing-masing toots piano guys dan kita bisa mainin pake tangan gitu kayak di toots piano jadi mulai kayak gitu lah guys bisa di-design guys itu lumayan tau gue nih yes itu dia sama di-reverse kayaknya sama dia nice wah partnya Tiffany oke nice itu keren banget sih desainnya keren banget guys tuh berubah lagi dengan saya guys oke oke ditemuinnya sama pad yang lebih ada shimmer balik lagi shimmer tuh bicara gue suka ada kayak mericek-mericek di high frequency guys oke kalian bisa ngerti semoga ya guys oke nice Tiffany nice padnya padnya gue suka banget oh kan kan dinaikin guys ya makin lama makin tinggi tuh belakangnya juga kayak suara mobil guys itu di pitch atas tuh lama-lama apa kayak semacam di glide jadi gitu loh rev-vive tercasi ad-lib mulai betebaran guys oke nice wah keren positioning kameranya itu gue suka banget positioningnya bagus guys nih udah yang mana ini dia keren itu keren banget detailingnya bagus banget itu juga gue suka ya maksudnya ini lebih di grade grading videonya itu lebih kayak jadul guys itu warna-warnanya kayak nge-wash nge-wash gitu loh asik jadi keren sih jadi gak terlalu banyak gimana gitu warnanya aduh itu siapa namanya guys gue lupa deh aneh banget juga itu beatnya lebih hype disini oke nice oh ya waduh gantung guys masalah baru guys kurang lama nih lagunya guys ini jujur ini SNSD ya guys ini bukan SNSD sih lebih tepatnya SM guys selama gue menelusuri grup-grupnya dari SM guys dia punya powerful banget yang namanya dropnya guys itu keren-keren banget sebut aja semuanya guys SCNCT EXO Girls Generation SHINee Suju itu punya downbeat hooknya itu bagus-bagus banget pemilihan chord designnya secara mixingnya itu bagus banget guys ini gue suka banget mereka punya adlips kalau Girls Generation gue balik lagi guys ini keren banget aransemennya itu lebih jadul kick pemilihannya patternnya buat drop-drop di snare itu exciting gue denger nih guys aduh guys thank you guys udah rekomendasiin lagi SNSD yang julian All Night guys thank you for watching guys jangan lupa untuk like share dan komen di video gue tunggu link yang sebanyak-banyak lagi Girls Generation di lapak sebelah sini guys oke guys thank you for watching bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton!